Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Posong Khotimah Saya mahasiswi dari Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkesorong Prodi D4 Kebidanan Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami Tentang asuhan pada pasien yang menghadapi kematian dari segi perspektif agama Islam Maka simaklah video berikut ini dengan baik Halo Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Trimal Sikoma Saya mahasiswa dari D4 Prodi Kebidanan Materi yang saya bawa adalah pengertian kematian menurut agama Islam Adalah satu gangguan keseimbangan sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Sebab-sebab dari gangguan ini dapat dicari baik dalam kekuatan yang menguasai alam semesta Maupun yang berasal dari kuasa-kuasa manusia Kematian bagi orang-orang Islam berarti satu bahan dari kehidupan Karena suatu situasi mengganggu sampai akhir zaman Dan pada saat itu akan tiba masa pengadilan bagi semua Orang Islam pada saat pengadilan itu boleh percaya akan kebaikan-kebaikan Kebaikan Allah Orang Islam percaya bahwa itu dalam kuburan akan datang dua malaikat yang akan menyiapkan masalah kepercayaannya Tahapan pertama pasien menjelang ajal Yang pertama adalah genial atau pengikaran Dimulai ketika orang disadarkan bahwa ia akan meninggal dan dia tidak dapat menerima informasi ini Sebagai kebenaran dan bahkan mungkin mengingkarinya Kedua anger atau marah Terjadi ketika pasien tidak dapat lagi mengingkari kenyataan bahwa ia akan meninggal Ketiga, bargain atau tawar menawar Merupakan tahapan proses berduka di mana pasien mencoba menawar waktu untuk hidup Keempat, depression atau depresi Tahap di mana pasien yang akan datang dengan kesadaran penuh Bahwa ia akan segera mati Ia sangat sedih karena memikirkan bahwa ia akan meninggal Ketiga, bargain atau tawar menawar Merupakan tahapan proses berduka di mana pasien mencoba menawar waktu untuk hidup Keempat, depression atau depresi Tahap di mana pasien yang akan datang dengan kesadaran penuh Bahwa ia akan segera mati Ia sangat sedih karena memikirkan bahwa ia tidak akan lama lagi bersama keluarga dan teman-teman Yang terakhir adalah Expectation atau penerimaan Merupakan tahap selama pasien memahami dan menerima kenyataan bahwa ia akan meninggal Dan ia berusaha keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum selesai Perkenalkan nama saya Lutfi Octaviani Baik berikutnya saya akan membahas tentang B, pengkajian 1. Riwayat kesehatan A. Riwayat kesehatan sekarang berisi tentang penyakit yang diderita klien pada saat sekarang B. Riwayat kesehatan dahulu Berisi tentang keadaan klien apakah klien pernah masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama C. Riwayat kesehatan keluarga Apakah anggota keluarga pernah menderita penyakit yang sama dengan klien 2. Head to two Perubahan fisik saat kematian mendekat A. Pasien kurang responsif terhadap sentuhan B. Fungsi tubuh melambat C. Pasien berkemi dan defekasi secara tidak sengaja D. Rahang cenderung jatuh F. Sirkulasi melambat dan ekstremitas dingin Nadi cepat dan melemah G. Kulit pucat H. Mata melalak dan tidak ada respon terhadap cahaya Berikutnya C Diagnosa keperawatan pada pasien menyelam ajar 1. Ansietas atau ketakutan individu dan keluarga yang berhubungan diperkirakan dengan situasi yang tidak dikenal Sifat dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan takut akan kematian dan efek negatif pada gaya hidup 2. Berduka yang berhubungan dengan penyakit terminal dan kematian yang dihadapi Penurunan fungsi perubahan konsep diri dan menarik diri dari orang lain 3. Perubahan proses keluarga yang berhubungan dengan gangguan kehidupan keluarga Takut akan hasil kematian dengan lingkungan penuh dengan stres atau tempat perawatan 4. Risiko terhadap stres spiritual yang berhubungan dengan perpisahan dari sistem pendukung keagamaan Kurang privasi atau ketidakmampuan diri dalam menghadapi ancaman kematian Perkenalkan, saya Usato Nasional Odeh Di sini saya akan menjelaskan rencana keperawatan intervesti pada pasien menjelang ajal A. Akomodasi duka cita B. Menerima realitas kehilangan C. Mencapai kembali rasa harga diri D. Memperbarui aktivitas atau hubungan normal E. Terpenuhinya kebutuhan fisiologi perkembangan dan spiritual F. Mencapai kembali dan mempertahankan kenyamanan G. Mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari H. Mempertahankan harapan I. Mencapai kenyamanan spiritual J. Meraih kelegaan akibat kesepian dan isolasi Selanjutnya, mengenai evaluasi pada pasien menjelang ajal Yang pertama, klien merasa nyaman dan mengekspresikan perasaannya pada perawat Yang kedua, klien tidak merasa sedih dan siap menerima kenyataan Yang ketiga, klien selalu ingat kepada Allah dan bertawakal Dan yang keempat, klien sadar bahwa setiap apa yang diciptakan Allah SWT akan kembali kepadanya Saya Trihandayani selanjutnya mengenai keyakinan dan budaya dalam perawatan jenazah menurut agama Islam Diantaranya yang pertama, setelah kematian tubuh dianggap milik Allah SWT Yang kedua, jangan bersihkan jenazah bagian atasnya Kemudian yang ketiga, pakailah sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan tubuh Dimana tubuh harus menghadap ke arah maka atau bagian timur Dan kepalanya harus mengarah ke bawah kanan Segur bergur montris Kemudian yang keempat, Anda mungkin menyisirkan rambut jenazah Kemudian meluruskan tungkai Menghapus peralatan dan menutupi tubuhnya dengan kain putih Tapi keluarga akan ingin melakukan cuci dari tubuh tersebut Kemudian yang kelima, pos pemeriksaan mayat hanya diperbolehkan jika hukum memerlukan itu Yang keenam, yaitu mat Islam selalu dikubur dalam 24 jam Dari kematian tidak boleh lewat dari 5 waktu salat wajib Selanjutnya, mengenai asuhan pasien yang menghadapi kematian menurut agama Islam Yang pertama, yaitu tindakan perawatan jenazah Yang terdiri dari yang pertama, kita mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan Yang kedua, memakai pelindung wajah dan jubah Yang ketiga, luruskan tubuh jenazah dan letakkan tubuh jenazah dalam posisi terlentang dengan tangan di sisi atau terlipat dada Yang keempat, tutup lopak mata atau ditutup dengan kapas atau kasah Begitu pula dengan mulut, hidung, dan telinga Yang selanjutnya, yaitu beri alasan ke pala dengan kain handuk Untuk menampung bila ada hembasan darah atau cairan tubuh lainnya Kemudian tutup anus dengan kasah dan plaster kedap air Nama saya Rizki Nurul Ramadan dari Prodi D4 Kebidanan Langkah selanjutnya adalah Setelah lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut dalam wadah yang aman Sesuai dengan kaedah kuas padaan universal Kemudian tutup setiap luka yang ada dengan plaster kedap air Selanjutnya adalah bersihkan tubuh dan tutup dengan kain bersih untuk disaksikan oleh keluarga Kemudian pasang label identitas pada kaki Dan langkah selanjutnya, beritahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita penyakit menular atau tidak Dan yang terakhir adalah cuci tangan setelah melepas sarung tangan Nah yang kedua adalah tindakan prosedur memandikan jenazah Yang pertama, angkat jenazah ke tempat mandi Selanjutnya adalah lepaskan pakaian yang melekat pada badan Kemudian siramlah badan bagian kanan Basuhlah anggota badan ketika berhudu Kemudian siramlah badan yang kiri Selanjutnya siramlah seluruh badan Langkah selanjutnya adalah gosok-gosok dengan sabun Siram 3-5 kali Miringkan mayat Gosok-gosok dengan sabun Dan siram 3-5 kali Selanjutnya adalah siram dengan kapur barus yang dicairkan Kemudian keringkan dengan handuk Selanjutnya adalah tutup dengan kain Dan yang terakhir, harus diingat bahwa pada waktu memandikan Aurat jangan sampai terlihat Nama saya Putri Faradiba Injelika Selanjutnya, 3 tahap mengkavani alat dan bahan Pertama, kain kafan pria kurang lebih 15 meter Wanita kurang dari 12 meter Yang kedua, kapas Yang ketiga, parfum Yang keempat, kapur barus Dan yang terakhir, tikar Prosedur mengkavani Pertama, kain kafan yang sudah disiapkan digelar Yang kedua, angkat jenazah letakkan di atas kain kafan Yang ketiga, sisi rambutnya Yang keempat, untai Tiga, untayan untuk perempuan Yang kelima, siapkan rok gamis kerudung untuk perempuan Yang keenam, aurat ditutup dengan kapas Yang ketujuh, angkat kain penutup Yang kedelapan, tuliskan bubuk kapur barus dan parfum Yang kesembilan, lipat kain kafan Lapis atas seterusnya sampai yang ketiga Yang kesepuluh, ikat dengan simpul ikatan yang kiri Yang kesebelas, bulung dengan tikar dan lipat Yang kedua belas, masukkan dalam keranda Jenazah siap disolatkan Setelah selesai, dikavani Jenazah diantar kepada keluarganya A. Kesimpulan asuhan Terhadap orang yang menjelang ajal Telah memasuki dimensi baru Apa yang sebelumnya dianggap tabu telah muncul Sampai tingkat sensitivitas yang meningkat Dan kesadaran akan persamaan publik dan profesional Ada juga perubahan sosial dalam mengenali kebutuhan unik lansia Tidak hanya itu, dua perubahan vital ini Telah mempengaruhi peran dan tanggung jawab perawat Dalam memberikan asuhan yang kompeten Kepada lansia yang menjelang ajal B. Saran, sebaiknya kliennya Banyak berdoa kepada Allah SWT Karena hidup dan mati kita telah ditentukan oleh Allah Dan dengan berdoa dapat memberikan ketenangan dan kedamaian Tidak ada lagi ketakutan untuk menjelang ajal Sekian presentasi dari kami Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!